Pemirsa, para tentara cadangan Israel Israel menyatakan kemarahannya di Knesset setelah mereka terlibat dalam perang di jalur Gaza dan kurangnya bantuan dari pemerintah Seorang tentara Israel, Dior Mosayev, menangis di depan Komite Keuangan Israel di Knesset yang dihadiri oleh tentara cadangan Israel Dior Mosayev mengatakan dia tidak menerima satu sekel mata uang Israel padahal dia mempertaruhkan nyawanya dengan tembakan peluru yang melewati kepalanya Perwakilan otoritas pajak Israel kemudian bertanya padanya mengapa ia tak mengajukan klaim kompensasi The Times of Israel mengatakan pejabat Israel mengakui meski banyak tentara cadangan yang menerima bantuan pemerintah Masih banyak di antara mereka yang mengalami krisis keuangan yang parah Keluarga dari para tentara cadangan mulai mengorganisir program bantuan dari masyarakat untuk mencegah runtuhnya perekonomian mereka Israel telah memanggil 300 ribu tentara cadangan pada minggu pertama menyusul serangan Hamas pada Sabtu 7 Oktober 2023 Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Sila terkini menghadirkan Terima kasih sudah menonton! Jumpa lagi di video yang mencuci di Terima kasih sudah, menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.